Dewi Sri Tanjung Mencari Ayah Kandung Jelit I Pengantar Buku berjudul Dewi Sri Tanjung Mencari Ayah Kandung ini didahului oleh buku berjudul Persekutuan Dua Iblis. Dalam buku tersebut diceritakan terjadinya usaha peracunan yang dilakukan oleh dua orang murid si tangan iblis, bernama Kaligis dan Sangkan, dan yang ingin diracun tokoh sakti bernama Jelung Pujud. Tetapi usaha peracunan itu tidak berhasil karena tokoh itu tidak mempandiracun. Namun celakanya tuduhan malah kepada gadis cantik cucu si tangan iblis sendiri bernama Sarindah. Dan Jelung Pujud menuntut agar cucu berdosa itu diserahkan kepada Ma untuk diadili. Setelah Jelung Pujud pergi, Sarwiah tidak percaya apabila yang melakukan peracunan kakak perempuannya. Ia menduga tentu orang dalam sendiri, dan perlu dicari. Alasan Sarwiah dapat diterima oleh si tangan iblis, dan kakek ini menjadi khawatir kalau Sarindah yang pergi sampai bertemu dengan Jelung Pujud dan dihukum. Untuk itu si tangan iblis bersama Sarwiah lalu meninggalkan rumah, setelah semua murid diperintahkan mencari Sarindah, juga Sentiko, cucu laki-laki, yang sudah tiga bulan lebih pergi tanpa kabar. Kaligis dan sangkan yang merasa rahasianya tertutup karena tuduhan malah kepada Sarindah, gembira. Dalam perjalanan mencari Sarindah maupun Sentiko ini, mereka bertemu dengan Dewi Seri Tanjung di sebuah warung. Gadis yang cantik, polos, lugu ini bisa ditipu oleh mereka. Di dalam hutan Dewi Seri Tanjung ditangkap oleh mereka dengan maksud yang tidak baik. Untung Dewi Seri Tanjung gadis perkasa, hingga sangkan dan kaligis dapat dikalahkan, tetapi dilepas tanpa disakiti. Di saat gadis ini akan melanjutkan perjalanan, ia kaget mendengar bentakan perempuan. Dewi Seri Tanjung lalu mengintip, dan melihat Sarinda berhadapan dengan kaligis dan sangkan. Gadis ini marah kepada dua pemuda tersebut, karena merasa divilnah meracun julung pujud. Padahal yang berbuat malah kaligis dan sangkan sendiri. Apa yang terjadi dengan sangkan dan kaligis, maupun Dewi Seri Tanjung dalam ancaman sitangan ibu silakan Anda mengikuti cerita dalam buku ini. Nama pengarang menjadi jaminan. Ewi Seri Tanjung kaget mendengar bentakan nyaring suara perempuan. Hai sangkan dan kaligis. Kamu lari kemana? Dewi Seri Tanjung heran. Bukankah kaligis dan sangkan itu, dua pemuda yang baru saja ia kalahkan dan ia usir? Sekarang ada perempuan membentak. Agaknya perempuan itu seperti dirinya, pernah ditipu oleh dua pemuda itu. Bagi Dewi Seri Tanjung apapun peristiwa akan menarik perhatiannya. Karena kejadian dan peristiwa yang ia alami dan ia saksikan akan memberi pengalaman berharga bagi dirinya. Maka ia membatalkan niatnya melanjutkan perjalanan ke ibu kota Majapahit untuk mencari ayah kandungnya, kemudian malah timbulah keinginan tahunya, apa yang bakal terjadi antara perempuan itu dengan kaligis dan sangkan. Maka menggunakan kecepatan larinya gadis ini sudah menerobos hutan. Tak lama kemudian ia melihat seorang gadis yang wajahnya cukup cantik berhadapan dengan sangkan dan kaligis, dan gadis itu bertolak pinggang. Dewi Seri Tanjung segera mendekati dengan hati-hati lalu menyembunyikan diri di belakang batu besar. Adi Indah, ahaha sungguh kebetulan. Aku dan kakang kaligis mencari engkau setengah mati ternyata sekarang kami malah bertemu di sini, sangkan berkata. Perempuan muda yang memang sarindah itu mendengus dingin. Apakah keperluanmu mencari aku? Atas perintah guru, kami harus memanggil engkau pulang. Untuk diadili karena sudah mencoba meracun julung pujut? Ahaha, Adi Indah sudah tahu sangkan dan kaligis. Terkejut sekali. Hai hai hik, kamu jangan berpura-pura di depanku dan kamu jangan mencoba memela diri dengan kero mencuci tanganmu yang kotor. Huh, bukankah kamu sendiri yang sudah sengaja menaruh racun dalam tuak itu? Tid, tidak hampir berbareng kaligis dan sangkan menyangkal, akan tetapi ucapannya tidak lancar. Huhuh, kamu bisa menipu orang lain, tetapi kamu tidak dapat menipu diriku. Kamu sudah memberi racun pada tuak yang dihidangkan kepada paman julung pujut kemudian kamu memfitnah aku, bukan? Pengecut. Sangkan yang lebih licin dan pandai bicara cepat memela diri, tidak. Tidak. Sungguh mati aku dan kakang kaligis tidak melakukan perbuatan itu. Adi Indah, kami berani bersumpah. Kami tidak melakukan perbuatan itu. Kamu keparat huuh. Siapakah yang mau percaya kepada omonganmu? Tanganmu sudah berlumuran darah. Kamu bangsat busuk. Bukankah kamu secara curang sudah membunuh kakang tanupada dan kakang keboh prada? Ohaha, ohaha, tidak. Demi Dewata Agung, aku tidak melakukannya sahut kaligis cepat, tetapi wajahnya berubah pucat. Aku juga tidak bantah sangkan dengan wajah pucat pula. Selama mencari Adi Sentiko, aku belum pernah ketemu dengan mereka. Akan tetapi diam-diam dua orang pemuda ini kaget seengah mati, mengapa rahasia yang selama ini mereka tutup rapat, Sarinda sudah bisa tahu. Lalu siapakah yang sudah membocorkan rahasia ini? Tetapi kemudian dua orang ini teringat Mahisa Singkir yang ketika itu menyaksikan apa yang sudah mereka lakukan, membunuh tanupada dan keboh prada. Tentu di alah yang sudah membocorkan rahasia ini. Teringat kepada Mahisa Singkir, mereka amat menyesal. Mengapa ketika itu tidak membunuh mati saja Mahisa Singkir seperti yang telah mereka lakukan kepada tanupada dan keboh prada? Kalau saja ketika itu membunuh Mahisa Singkir tentunya rahasia ini takkan bisa terbuka karena tidak ada saksi lagi. Akan tetapi semuanya sudah terjadi, sesal kemudian tidak ada gunanya lagi. Sekarang orang sudah tahu rahasia mereka. Maka apabila dapat mereka akan membela diri dengan mulut. Kalau tidak mungkin mereka akan membela diri dengan ketajaman pedang. Kamu keparat busuk caci Sarinda dengan marah. Baik usahamu meracun itu, maupun perembunuhan yang kamu lakukan terhadap kakang tanupada maupun keboh prada. Tanda petik. Sarinda berhenti sejenak karena sedus ada naik ke kerongkongan. Lalu tak mungkin kamu dapat mungkir. Lagi. Tahu. Kamu manusia busuk yang tidak pandai membalas budi. Maka sekarang menyerahlah aku tangkap agar mendapat pengadilan dari kakeku. Jika kamu melawan, pedang ini akan bicara. Sering. Tanda petik. Seleret sinar putih memancar dari sebatang pedang, tertimpa sinar matahari. Sarinda sekarang sudah tidak kuasa menahan kemarahannya lagi berhadapan dengan sangkan dan kaligis. Karena sudah menduga rahasia sudah bocor maka tidak ada perlunya lagi berpanjang mulut. Sangkan menatap kaligis. Kakang kaligis katanya. Cabut senjatamu. Tidak ada gunanya lagi kita memelah diri dengan mulut. Hayo, rahasia sudah bocor. Mau apa lagi? Tapi, tapi. Kaligis masih ragu dan berusaha men-cegah. Sangkan memotong, kakang kaligis. Kalau rahasia sudah bocor, mau apa lagi? Mungkir pun tak ada gunanya lagi. Huh, semua ini gara-gara mahisah sinkir. Sarindah ketawa terkekeh nyaring, dan suara ketawa itu bercampur dengan sedu sedan yang naik ke kerongkongan, kakang tanu pada. Oh, ternyata kau sudah dibunuh oleh manusia biadab ini. Hmm, saksikanlah hari ini aku akan membalaskan sakit hatimu, dan akan aku penggal kepala manusia busuk itu, lalu akanku bawa kepada kakek, sebagai bukti selesainya tugasku. Terang, terang, terdengar benturan yang nyaring kelika pedang sarindah menyambar dan ditangkis oleh kaligis maupun sangkan. Dewi Seri Tanjung yang mengintip dari belakang batu menjadi berdebar dan hatinya tegang. Ia tidak tahu arti dan arah yang mereka bicarakan. Yang dapat dia simpulkan hanya sedikit, gadis ini marah karena dua orang pemuda ini sudah mencoba meracun orang. Di samping itu juga dituduh pula sudah membunuh dua orang. Dalam hati gadis ini kemudian timbul pendapat, kalau benar tuduhan itu, berarti dua orang pemuda ini memang jahat. Dirinya mendapat beban tugas dan kewajiban oleh guru, agar selalu ringan tangan membela kebenaran dan keadilan. Maka dalam hatinya sudah memutuskan, apabila perempuan itu sampai kalah, ia akan turun tangan dan menolong. Apa yang sudah terjadi, sehingga bertemu dengan sangkan dan kaligis, Sarinda sudah dapat memastikan bahwa percobaan peracunan maupun pembunuhan terhadap tanupada dan kebopradah, semua dilakukan oleh sangkan dan kaligis? Memang ada sebabnya. Seperti apa yang sudah diceritakan di dalam cerita berjudul Kobaran Api Asmara, Para murid si tangan iblis atau kakek Sarinda mendapat tugas supaya mencari sentiko yang pergi diam-diam. Si tangan iblis khawatir, karena jelas kepergian sentiko itu dengan maksud membalas dendam kepada gajah Mada dan Punala. Tetapi ternyata di antara murid ini ada yang tidak melakukan tugas dengan baik, malah mementingkan kepentingan pribadi. Murid ini adalah sangkan dan kaligis, karena diam. Diam mereka mencintai cucu guru mereka sendiri bernama Sarindah dan Sarwiyah. Padahal diam-diam, Sarindah dan Sarwiyah sudah terlanjur mencintai tanupada dan kebopradah. Dalam usaha mendapatkan cinta dari dua gadis ini maka kaligis dan sangkan secara curang membunuh pemuda tersebut. Maksudnya apabila dua orang pemuda itu mati, cintanya akan beralih kepada mereka. Pada saat terjadinya pembunuhan atas diri tanupada dan kebopradah di desa Sukorejo ini, justru ada seorang saksi hidup, ialah Mahisa Singkir. Tetapi pemuda ini diancam akan dibunuh apabila berani membocorkan rahasia itu. Akibatnya Mahisa Singkir ketakutan. Ia tidak berani pulang kepada gurunya, dan malah bermaksud membunuh diri. Tetapi usahanya membunuh diri ini gagal dihalangi oleh Mpu Anu Sadwipa, yang kemudian malah menjadi guru Mahisa Singkir secara tidak resmi. Sesudah berhasil membunuh kebopradah dan tanupada ini, kemudian mereka menjadi kecewa, Karena atas persetujuan antara sitangan iblis dan julung pujud, maka Sarwuyah dipertunangkan dengan wari gagung. Akibat kekecewaan ini maka kemudian Kaligis bekerja sama dengan sangkan berusaha meracuni tewak yang dihidangkan untuk julung pujud. Pada saat itu Sarindah sendiri justru kecewa hatinya, karena Sarwuyah mau saja dijodohkan dengan wari gagung. Akibat kecewa ini maka kemudian Sarindah pergi dengan maksud mencari tanupada yang terlambat kembali pulang dan melaporkan hasilnya mencari sentiku. Tetapi justru kepergiannya secara diam-diam ini, kemudian menimbulkan salah duga, Sarindah dicuriget telah melakukan peracunan tuak itu, bakal cerita berjudul Persekutuan Dua Iblis, Anda akan tahu lebih jelas duduk perkaranya. Dalam penasaran dan jengkelnya dituduh meracun julung pujud ini kemudian tanpa kenal lelah Sarindah pergi. Kepergiannya itu, disamping mencari kakeknya untuk membersihkan diri dari tuduhan, ia pun curiga bahwa Peracunan itu tentu dilakukan oleh Kaligis dan Sangkan. Ketika dirinya tiba di desa Nongko Jajar, berhentilah Sarindah dalam sebuah warung, untuk mengisi perut. Di warung ini Sarindah curiga oleh pandang main seorang pemuda yang jajan pula di warung itu dan gadis ini menjadi gelisah. Untung ia segera tertolong oleh keadaan, karena pemuda yang bernama Rudra Sangkala itu kemudian terlibat perselisihan dengan Aditya Warman. Maka setelah perut kenyang dan rasa haus silang, Sarindah meneruskan perjalanan. Akan tetapi betapa kaget gadis ini, ketika sedang masuk ke dalam kawasan hutan kecil tak jauh dari desa Poncokusumo, gadis ini menjerit saking kagetnya. Sebab secara tiba-tiba seorang pemuda sudah melompal turun dari sebatang dahan penuhon. Dan yang menyebabkan Sarindah kaget adalah karena turunnya pemuda tersebut justru tepat di depannya, hingga hampir saja dirinya dapat dipeluk. Untung sekali ia masih dapat menghindarkan diri kemudian ia berdiri dengan sepasang matanya yang memancarkan kemarahan. Kurang ajar kau bentaknya. Namun kemudian hati gadis ini berdebar dan tegang, ketika mengenal kembali pemuda kurang ajar ini bukan lain adalah pemuda yang mencurigakan di warung kemarin, yang bukan lain adalah Rudra Sangkala. Bentakan Sarindah ini disambut dengan ketawa Rudra Sangkala yang terkekeh. Lalu sambil mengamati wajah jelita Sarindah, mulut pemuda itu cengar-cengir. Siapakah yang kau sebut kurang ajar itu tanyanya? Huh, siapa lagi kalau bukan kau? Aku sedang lewat. Kenapa engkau melompat turun dari pohon tanpa melihat-lihat dahulu? Huh, apakah jadinya apabila kakimu tadi jatuh tepat pada pundaku? Kau manusia tanpa aturan. Rudra Sangkala terkekeh. Lalu, tetapi nyatanya toh tidak, hehehehe, tetapi engkau kurang ajar karena mau memeluk orang. Apakah salahnya? Engkau gadis dan aku jejaka. Engkau perempuan cantik dan aku laki-laki. Bukankah itu sudah lumrah? Jawaban Rudra Sangkala yang seenaknya sendiri ini memancing kemarahan Sarindah. Dasar gadis ini wataknya berangasan, maka sudah membantingkan kakinya saking gemas, lalu damperatnya. Bangsat kau, mulutmu kotor. Huh, aku tidak sudi bicara dengan kau. Minggirlah. Rudra Sangkala menyeringai. Jawabnya seenaknya, kalau aku tak mau, kau bisa apa? Seperti meledak dada gadis yang berangasan ini mendengar jawaban yang menantang itu. Bentaknya geram. Huh, akan ku pukul remuk kepalamu. Aduh, jangan, heheheheh Rudra Sangkala malah mengejek. Jauh-jauh aku menyusulmu, mengapa tanggapanmu malah seperti ini, manis? Ahaha, adikku yang aku kasihi, tidakkah engkau merasa bagaimanakah perasaanku sejak kemarin bertemu di warung itu? Aku menjadi jatuh cinta pada saat pandang mata pertama kali. Apakah engkau tidak merasa? Ahaha, engkau jangan menyiksa hatiku manis, dan tanggapilah cintaku ini. Ketahuilah aku tidak enak makan dan tidak enak tidur akibat selalu ingat padamu yang jelita. Hayo. Tanda petik. Tutup mulutmu bentak sarindah memotong ucapan Rudra Sangkala yang belum selesai. Gadis ini menjadi amat muak mendengar ucapan pemuda itu. Huh, sangkamu aku ini perempuan macam apa? Heh, 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 tentu saja engkau bukanlah perempuan palsu. Adik manis, lihatlah aku. Bukankah aku seorang pemuda gagah dan ganteng? Hayolah, jangan rewel lagi. Kita. Makanlah pedang ini bentaknya memotong ucapan Rudra Sangkala yang belum selesai. Gadis berangasan ini tidak kuat lagi menahan sabarnya ketika ucapan Rudra Sangkala semakin menjadi kurang ajar. Ah, pedang itu tidak bermata adikku cantik, engkau jangan sembrono. Heh, 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 heh dengan ringan dan gesit pemuda ini melompat ke samping, namun mulutnya tetap terkekeh dan mengejek. Akan tetapi sarindah yang beratak berangasan ini, sudah tidak peduli lagi. Pedangnya bergerak seperti kilat cepatnya menyambar-nyambar menghujani serangan kepada pemuda yang dianggap kurang ajar itu. Sambaran pedangnya demikian mantap dan berbahaya. Memang tidak percuma gadis ini sebagai salah seorang cucu dan murid si tangan iblis. Sambaran pedangnya mantap, gerak pedangnya menggetar, menyebabkan arah serangan sulit diduga. Tampaknya menyerang sebelah kiri, tetapi sebenarnya menyerang sebelah kanan. Tampaknya menyerang bagian atas, tahu-tahu ujung pedang sudah menukik turun dan menyerang bagian bawah. Ilmu pedang hasil gubahan si tangan iblis ini gerakannya campuran antara gerak ilmu tombak dan ilmu pedang memang benar-benar berbahaya. Sebaliknya rudra sangkala bukanlah pemuda sembarangan. Ia murid seorang wanita sakti murtisari, yang sudah menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Maka walaupun sambaran pedang gadis ini seperti kilat cepatnya, ia tidak kesulitan menghindarkan diri dengan berlompatan. Tering, tering, kering, kering terdengar beberapa kali. Demcingan pedang nyaring oleh sentilan jari tangan rudra sangkala. Pedang gadis ini menyeleweng dan diam-diam gadis yang berangasan ini menjadi kaget juga, ketika ia merasakan lengannya tergetar hebat dan panas. Namun dalam marahnya, ia terus menghujani serangan-serangan berantai yang amat dasyat. Heh, 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 rudra sangkala terkekeh. Engkau jangan bandel dan keras kepala adik manis. Percayalah, aku benar-benar sudah jatuh cinta padamu. Tetapi sarindah terus menghujani serangan berbahaya, tanpa membuka mulut. Sebab ia sudah menduga, pemuda. Ini tentu seorang pemuda bejat moral. Pemuda yang suka mempemiyahinkan perempuan, dan seorang pemuda yang hanya mengumbar nafsu. Ia sadar akan celakalah dirinya apabila sampai jatuh ke tangan pemuda macam ini. Maka apapun jadinya, ia harus dapat merobohkan pemuda kurang ngejar ini. Kering, kering, tering, tering sentilah jari tangan rudra sangkala secara tepat memukul batang pedang, hingga pedang sarindah menyeloweng. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemuda ini sekarang, bukan hanya sekadar menangkis pedang. Sebab sambil menangkis, diam-diam ia sudah menyebarkan racun wangi untuk membuat gadis ini pening lalu tidak sadarkan diri. Dan dengan demikian ia akan dengan gampang dapat menangkap gadis galak yang ayu ini. Hidung sarindah tiba-tiba menghirup bau yang wangi. Namun karena gadis ini tidak menduga buruk, ia tidak menutup pernapasannya. Pedangnya terus menyambar dengan dasyat sedang pemuda itu belompatan ke sana dan kemari sambil mengejek dan tertawa. Tiba-tiba saja sarindah merasakan kepalanya berdenyutan pening sekali. Pandang matanya menjadi kabur. Namun demikian sarindah masih terus menyerang Rudra Sangkala dengan dasyat hanya sayang, gerakannya sekarang mulai kacau dan ngawur. Tering! Ah! Pedang gadis itu sudah terpental terbang, ketika dipukul keras oleh Rudra Sangkala dan sarindah berteriak nyaring saking kaget. Kemudian sambil ketawa terkekeh gembira Rudra Sangkala sudah melompat maju dengan maksud minu beruk, menangkap dan memeluk gadis jelita yang menarik hatinya itu. Tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring dan angin pukulan menyambar dari arah belakang. Tetapi tanpa membalikan tubuh Rudra Sangkala sudah menggerakkan tangan kin ke belakang. Plak! Ayah seruan kaget meluncur dari mulut dua-duanya. Sebagai akibat benturan tangan tadi, dua-duanya sudah terhuyung dan sesaat kemudian mereka sudah melompat, lalu berhadapan dengan mati saling mendelik. Ada pun sarindah yang sudah terpengaruh oleh racun wangi itu tidak kuasa bertahan lagi, gadis ini terhuyung, kemudian roboh terguling di tanah dan tidak sadarkan diri lagi. Siapa kau bentak Rudra Sangkala marah karena merasa terganggu? Hem, tidak ada yang perlu aku sembunyikan. Aku mahasisinkir. Dan kau, apakah namamu Rudra Sangkala? Rudra Sangkala berjengkrak kaget, pemuda yang baru datang ini sudah mengenal namanya. Namun sejenak kemudian pemuda ini terkekeh. Karena sudah barang tentu pemuda yang baru datang ini mengenal namanya. Bukankah namanya sekarang menjadi semakin menanjak tinggi sesudah ia membuai kegemparan di Mojodur, membunuh tu menggunggara suara dan membakar desa itu? Heh, 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 engkau sudah mengenal aku Rudra Sangkala mengejek. Hayo, lekaslah enyah dari sini, sebelum aku marah dan menghajarmu. Apakah sebabnya engkau mencampuri urusanku? Hem, mahasisinkir mendengus dingin, jika engkau tidak melakukan kejahatan dan berbuat sewenang-wenang, tentu saja aku takkan mencampuri urusanmu ini. Tetapi dengan perbuatanmu sekarang ini, yang mau mencelakakan Mbak Yusarindah manakah mungkin aku dapat berdiam diri? Rudra Sangkala mendelik. Tetapi sejenak kemudian segera terkekeh, hehehe, engkau sudah kenal dengan gadis ini? Bagus. Engkau akan menjadi pembelanya? Bagus. Ha, 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 marilah kita coba selesai mengucapkan kata-katanya dengan gerak yang cepat luar biasa. Rudra Sangkala sudah melesat. Jari tangannya terbuka seperti cakar Garuda. Cengkeramannya segera mengancam bagian tubuh mahasisinkir yauk lemah, bertubi-tubi dan tidak terduga. Akan tetapi untunglah, mahasisinkir sekarang bukanlah mahasisinkir beberapa bulan lalu, setelah ia mendapat gemblengan dari mpupu anusadwipa. Cengkeraman-cengkeraman berbahaya dan bertubi-tubi itu tanpa kesulitan dapat ia hindari, dan salah satu cengkeraman rudra Sangkala yang mengancam ubun-ubunnya ia tangkis dengan tangan kanan. Sedang pukulan tangan kanan lawan yang mengarah dadanya, diterima oleh mahasisinkir dengan tangan dengan gerakan mendorong. Plak, aih. Tubuh dua orang muda itu masing-masing terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Rudra Sangkala kaget setengah mati. Sebaliknya mahasisinkir juga menjadi kagum. Pikirnya, ahaha benar-benar perkasa bocah ini. Maka pantas menjadi begitu sombong dan tidak memandang sebelah metu kepadaku. Dalam pada itu rudra Sangkala menjadi penasaran. Sambil menggeram keras pemuda ini sudah melompat tinggi ke depan. Dua belah tangannya dengan jari terbuka sudah melakukan serangan dari atas sedang tangan kirinya berusaha mencengkeram ubun-ubun dan tangan kanan berusaha menusuk metu. Dengan gerak gesit mahasisinkir sudah berhasil menyelamatkan diri. Kemudian ia membalas dengan dorongan menggunakan dua tangan. Rudra Sangkala jungkir balik di udara untuk kerang hindarkan diri dari dorongan lawan yang bertenaga itu. Namun mahasisinkir tidak mau memberi kesempatan, dan ia sudah melompat tinggi dengan maksud memukul lawan di saat lawan kurang menjaga diri. Tetapi tahu-tahu kepalanya menjadi pening dan pandang matanya menjadi kabur. Des, bluk. Tubuh mahasisinkir terbanting keras di tanah. Muntah. Darah lalu pingsan. Pemuda ini ketika menghirup bau wangi tidak curiga, dan ia tidak berusaha menutup pernapasannya. Dan sebagai akibatnya ia menjadi korban racun wangi rudra Sangkala. Heh, 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 mana mungkin engkau dapat menang melawan aku sesumbar rudra Sangkala sambil terkekeh. Tetapi huh, engkau sudah mengganggu diriku. Engkau sekarang harus mampus. Enyahlah sekarang juga. Sambil berkata, kakinya sudah bergerak untuk menendang. Buk. Aduh. Ternyata bukan tubuh mahasisinkir yang terpental oleh tendangannya, malah dirinya sendiri yang terpental, kemudian jatuh terguling. Pemuda ini pun cepat-cepat melompat dan berdiri. Namun celakanya tubuhnya terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan ketika ia dapat berdiri tegak, meta pemuda ini terbelalak. Ternyata di samping tubuh mahasisinkir yang menggeletak pingsan itu sekarang ada seorang laki-laki tua yang gendut, memakai jubah putih kedodoran dan kepalanya gundul pula. Agaknya tendangannya tadi tidak memukul tubuh mahasisinkir, tetapi malah memukul kakek itu. Pantas saja dirinya terdorong oleh tenaga yang kuat sekali. Kakek gendut yang berjubah putih kedodoran itu, sekarang sudah meloncat berdiri sambil mengebas-ngebas jubahnya yang kotor oleh tanah. Heh, 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 kurang ajar kau. Mengapa sebabnya ada orang tidur kau tendang? Wajah rudra sangkala merah padam, karena merasa diejek dan direndahkan. Maka meledaklah kemarahan pemuda ini, kemudian sering, pedang pusaka wesi kuning sudah tercabut dari sarung. Sinar kuning kemiluan tertimpa oleh sinar matahari. Dan sambil mengamangkan pedang pusakanya ini rudra sangkala sudah membentak. Jahanam tua! Siapa kau berani mencampuri urusanku? Hayo, lekas enyahlah sebelum pedangku ini memancung. Kepalamu! Heh, 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 anak muda, mengapa engkau bermain-main dengan pedang itu tegur mpuanu sadwi paguru Mahisa Singkir yang baru? Sarungkanlah pedangmu dan kemudian pergilah. Apakah kesalahan muridku, hingga engkau membuat dia pingsan seperti ini? Huh, kau terlalu sembrono. Bukankah engkau menggunakan semacam racun yang baunya wangi? Hai, apakah hubunganmu dengan Murtisari? Kalau saja rudra sangkala mau berpikir dan tidak takabur, seharusnya ia sadar bahwa orang tua gendut ini amat luas pengetahuan dan pengalaman. Ini membuktikan seorang sakti mandraguna, dan seharusnya ia tahu diri dan lekas pergi sambil minta maaf. Tetapi sayang sekali ia terlalu membanggakan diri dan membanggakan nama besar gurunya. Dan ia malah menduga, apabila kakek ini tahu dirinya murid tunggal dan anak angkat Murtisari, kakek gendut ini tentu ketakutan, lalu lari terkencing-kencing. Huh, kau ingin tahu siapa aku sahut rudra sangkala dengan adanya yang amat merendahkan. Aku adalah anak angkat dan murid tunggal Murtisari. Dan sekarang kau tak lekas pergi apakah mintaku hajar babak belur? Mendengar jawaban rudra sangkala yang sombong dan ketus ini Mpu Anu Sadwipa mengerutkan alis kurang senang. Kemudian katanya, hem, gurumu sesat engkau pun ikut menjadi sesat. Sayang, engkau masih muda, tetapi sepak terjangmu sudah sewenang-wenang. Anak, ingatlah engkau akan hari depanmu sendiri. Aku tidak butuh obrolanmu bentak rudra sangkala semakin marah. Sekali lagi aku peringatkan. Lekaslah engkau enyah dari sini, dan bawa pergi pula muridmu yang memuakan itu. Salahnya sendiri muridmu lancang mengganggu kesenanganku. Pergi. Pergi. Dan aku akan memadu kasih dengan perempuan cantik ini. Hem, bocah. Engkau jangan meneruskan niatmu yang sesat itu. Cerwet bentak pemuda ini. Terimalah pedangku. Sambil mengucapkan ancaman ini, rudra sangkala sudah menerjang maju dan pedangnya menyambar ke depan menikam ke arah dada. Akan tetapi sebelum tiba pada sasarannya, gerak pedang itu sudah berubah menggeletar ke kiri, lalu menyabat leher. Plak. Des, aduh rudra sangkala mengeluh dan terhuyung ke belakang. Gerakan rudra sangkala memang cepat. Tetapi gerak tangan puanusadwipa lebih cepat lagi. Tangan kanan telah menampar batang pedang sehingga pedang itu terpental lalu jatuh ke tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tubuhnya sudah terpental dan terhuyung-huyung oleh pukulan tangan kiri lawan. Masih untung pemuda ini berhadapan dengan puanusadwipa, seorang kakek berhati emas. Pukulan kakek tersebut tidak menyebabkan terluka, hanya menyebabkan dadanya sesak saja. Tetapi sekalipun demikian pemuda ini sekarang menjadi sadar diri. Kakek gendut ini jelas sakti mandraguna dan bukanlah tandingannya. Sebagai seorang yang licik dan cerdik, ia takkan menjadi nekat apabila tidak ingin celaka. Ia sadar dirinya tidak boleh nekat. Karena nekat sama artinya membunuh diri. Tetapi sekalipun demikian sebelum melangkah pergi, ia berkata kletus, Lu merasaja engkau menang melawan aku. Tetapi huh, kemudian hari jika engkau berhadapan dengan buruku, tahu rasa. Mpu Anusadwipa tidak menyahut, dan hanya setasang matanya saja memandang kepergian rudera sangkala. Ia menghela nafas terharu, merasa kasihan kepada pemuda sesat itu. Sebab pemuda itu tidak bersalah, maka kakek ini tidak benci kepada pemuda itu. Sebab bagi dirinya, rasa benci itu adalah salah satu bentuk dari kekecewaan dan kekecewaan bukan lain adalah bentuk dari perwujudan dari si aku yang selalu menghendaki terpenuhinya keinginan. Sesudah bayangan rudera sangkala tidak nampak lagi. Kakek gendut ini segera mengambil butiran ohat dari tempat simpanannya. Sebutir obat dimasukkan ke dalam mulut Mahisa Singkir, dan sedikit air dituangkan ke dalam mulut Mahisa Singkir. Sesudah itu ia berbuat sama untuk Sarindah. Lalu tanpa mengucapkan sesuatu kakek gendut ini sudah pergi dan membiarkan Mahisa Singkir dan Sarindah menggelepak di tanah. Tak lama kemudian Mahisa Singkir sudah bergerak dan membuka matanya. Pemuda ini mula-mula heran mendapatkan dirinya menggelepak di tanah. Tetapi sesudah otaknya kembali bekerja, ia segera ingat apa yang sudah terjadi. Rasa pening sudah hilang dan pandang matanya juga sudah pulih kembali, lah meloncat bangkit, tetapi lawan yang tadi menyebabkan dirinya roboh pingsan sudah tidak tampak lagi. Di sekitar tempat ini sudah sepi. Namun ketika ia melihat Sarindah masih belum bergerak dan menggelepak, Mahisa Singkir terjinkrak. Ia cepat menghampiri. Tetapi belum juga pemuda ini sempat menyentuh tubuh Sarindah, gadis ini pun sudah bergerak pula. Melihat pemuda tadi sudah pergi, dirinya tahu-tahu pulih kembali seperti sedia kalah, dan Sarindah pun sekarang sudah sadar, maka pemuda ini segera pula sadar apa yang terjadi. Ia percaya, Mpu Anu Sadwipa sudah muncul pada saat yang tepat, sehingga dapat mengusir pemuda itu dan menolong dirinya maupun Sarindah. Diam-diam Mahisa Singkir daleng-geleng kepala, apabila teringat sepak terjang kakek gendut itu. Selama beberapa bulan ini dirinya digembleng penuh kasih dan mencapai kemajuan pesat. Namun demikian Mpu Anu Sadwipa tetap saja tidak mau disebut sebagai guru, kakek gendut itu selalu saja memberi alasan, dirinya bukanlah guru. Mpu Anu Sadwipa selalu mengatakan, secara kebetulan dirinya mempunyai ilmu yang perlu dipelajari Mahisa Singkir, dan diajarkannya. Maka hubungan antara Mahisa Singkir dengan Mpu Anu Sadwipa selama ini seperti dua orang sahabat saja. Akan tetapi betapa kaget Mahisa Singkir, ketika tiba-tiba Sarindah sudah menodongkan pedang mengancam dada. Maka pemuda ini pucat di samping heran. Mbak Yu Indah, apa-apaan ini tanya Mahisa Singkir sambil memandang gadis itu. Diam-diam pemuda ini khawatir sekali, melihat wajah yang marah dan sepasang metu yang mengeluarkan sinar api. Engkau Jahanam Mahisa Singkir bentak Sarindah. Apa saja yang sudah engkau lakukan terhadap diriku? Huh, apakah sebabnya tahu-tahu aku sudah menggeletak di tanah dan pakaian ku menjadi kotor seperti ini? Gadis berangasan ini sudah tentu salah duga. Karena dirinya menggeletak di tanah dan melihat Mahisa Singkir berdiri tak jauh dari tempatnya terbering, lalu menduga buruk. Gadis ini cepat menduga, Mahisa Singkir sudah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap dirinya. Untung sekali Mahisa Singkir tidak menjadi gugup oleh todongan ujung pedang yang tajam itu. Dan dalam pada itu, pemuda ini pun sudah dapat menduga, tentang sebabnya Sarindah berbuat seperti ini. Mbak Yu, mau bunuh boleh bunuh, tetapi dengarkan dahulu keteranganku. Sebelum aku datang di sini, lebih dahulu engkau berhadapan dengan siapa? Bukankah engkau tadi berkelahi dengan seorang laki-laki? Mendengar ucapan Mahisa Singkir ini, semula Sarindah mengerutkan alis. Namun kemudian lengannya gemetar dan pedangnya runtuh di tanah, kemudian gadis ini menjatuhkan diri dan menangis sesenggukan. Melihat ini Mahisa Singkir menjadi semakin heran dan tidak mengerti. Apa-apaan ini? Tadi begitu bangun sudah marah dan menodong dirinya. Sekarang setelah diberi penjelasan, tahu-tahu sudah menangis. Mahisa Singkir terharu, lalu bertanya. Mbak Kiu, apakah sebabnya kau menangis? Hu, hu, huk, hu, 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 memang nasibku amat buruk, Sarindah meratap di tengah tangisnya. Aku-aku, sekarang sudah ternoda, oh, aku tentu sudah bukan gadis suci lagi, oleh perbuatan manusia terkutuk tadi. Oh, lebih baik aku bunuh diri saja. Tanda petik. Tiba-tiba tangan Sarindah menyambar pedangnya guna memenggal lehernya sendiri. Untung Mahisa Singkir waspada, secepat kilat tangannya menyambar pergelangan tangan Sarindah lalu memencep. Aduh, jahanam kau Mahisa Singkir cacinya. Sabarlah Mbak Kiu, hibur Mahisa Singkir. Bertindak. Tanpa pikir hanya akan merugi kau diri sendiri. Maka, tanda petik. Jangan cerwet bentak Sarindah. Keparat kau. Gampang saja orang buka mulut, tetapi aku, hu, 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 aku sudah tidak berharga lagi sesudah hu, 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 hu. Tanda petik. Apakah dugaanmu itu sudah benar tanya pemuda ini? Sebaiknya Mbak Kiu memeriksa diri sendiri lebih dahulu. Ada perubahan ataukah tidak? Kalau tidak, jelas dugaan Mbak Kiu hanya ngawur belaka. Dan sebaliknya apabila itu memang benar terjadi, bukan engkau saja yang mati. Hem, sebelum engkau bunuh diri, bunuhlah aku lebih dahulu. Gadis ini matanya terbelalak, memandang Mahisa Singkir. Tetapi mendadak tangisnya berhenti. Ia mengusap air matanya yang membasai pipi. Ahaha, Mahisa Singkir, engkau benar. Hem, biarlah aku sekarang mencari tempat untuk memeriksa diriku sendiri, tetapi janganlah engkau berani pergi dari sini dan mengintip. Jika engkau berani melanggar perintahku ini, hem, jangan sesalkan aku kalau tanganku sampai hati membunuhmu. Mengerti? Mengerti? Mbak Kiu, sahut Mahisa Singkir sungguh-sungguh akan tetapi diam-diam hatinya kurang senang juga, akan sikap Sarindah yang selalu mau menang sendiri ini. Untung ia sudah mengenal watak gadis ini, maka sekalipun tidak senang, ia dapat memaklumi. Sarindah sudah melompat dan berlarian mencari tempat. Bersembunyi. Mahisa Singkir duduk di tanah sambil miundukan kepala memandang ke bawah. Dan sambil menunggu kembalinya Sarindah ini, lalu terbayang kembali peristiwa beberapa bulan lalu. Peristiwa yang menyedihkan dan menyebabkan dirinya tidak berani lagi pulang ke Tosari. Dan sekarang secara tidak terduga, ia bertemu dengan Sarindah. Kemudian timbul keinginannya untuk membeber semua peristiwa itu kepada Sarindah. Maksudnya agar Sarindah mengetahui peristiwa yang sebenarnya, kemudian dapat memberi laporan kepada kakeknya. Tak lama kemudian sudah terdengar suara ketawa Sarindah. Mendengar ini Mahisa Singkir mengangkat kepalanya lalu memandang gadis itu yang sekang melangkah berkegontai. Sekarang gadis itu sudah tidak tampak lagi bekas menangis, dan bayangan rasa sesal dan kekecewaan juga sudah tak berbekas lagi. Wajah gadis itu sekarang berseri, cantik dan sudah berganti pakaian pula. Diam-diam Mahisa Singkir kagum pula akan kecantikan Sarindah ini. Kendati galak gadis ini mempunyai daya tarik tersendiri. Wajahnya ayu dan tubuh padat berisi. Masih agak jauh gadis itu sudah berkata. Adi Singkir, ah, maafkanlah kekasaranku tadi. Ahaha, ternyata kau benar. Benar bagaimana? Hai hai hik, benar ya benar. Mengapa sebabnya kau masih bertanya? Dan sekarang, dimanakah pemuda bangsat tadi? Hem, aku ingin menghajar dia dengan pedangku. Sambil berkata Sarindah menebarkan pandang matanya ke sekeliling. Mbak Yu, duduklah. Aku akan memberi keterangan penting. Tetapi gadis ini tidak juga duduk dan masih menyelidik dengan pandang matanya. Engkau tadi tentu sudah mengalahkan pemuda. Bangsat itu. Tetapi mengapa engkau biarkan pergi tegurnya? Mbak Yu, aku sendiri juga roboh dalam usahaku membela kau. Lihatlah, pakaianku juga kotor. Hai, hai, hik, mengapa aku ini berubah menjadi tolol? Kalau aku saja kalah, manakah mungkin engkau bisa menang melawan bangsat itu ujarnya dengan bangga, karena dalam ilmu kesaktian gadis ini merasa lebih tinggi tingkatannya. Mahisa singkir mengangguk. Ia tidak tersinggung oleh ucapan Sarindah. Dan ia juga tidak ingin membocorkan apa yang sudah diperoleh dari Mpu Anu Sadwipa. Bukan hanya kepada Sarindah, tetapi juga kepada si tangan iblis maupun saudara seperguruannya yang lain. Mbak Yu, benar. Aku tadi hanya dalam dua gebrakan saja sudah roboh. Tetapi, apakah sebabnya engkau selamat dan aku juga selamat? Oh memang ada sebabnya, Mbak Yu. Begini, di saat aku tadi akan roboh pingsan, aku melihat berkelebatnya bayangan seorang kakek gendut. Kakek itu menangkis pukulan pemuda bangsat itu yang diarahkan kepadaku. Hem, tentu kakek itu pula yang sudah mengusir dia. Siapakah dia mana aku tahu. Sarindah menghela nafas. Diam-diam ia bersyukur dapat terhindar dari malapetaka yang mengerikan. Namun setelah bahaya lewat, ia segera ingat kembali sebabnya pergi dari Tosari. Karena itu ia kemudian mengangkat kepalanya dan memandang Mahisa Singkir penuh selidik. Adi Singkir. Mana kakang tanupada dan kebopradah? Marilah kita mencari tempat yang enak dan semuanya akan aku ceritakan. Mahisa Singkir bangkit lalu menuju tempat di bawah pohon gayam yang rindang, kemudian duduk di akar pohon. Sarindah pun duduk di atas akar pohon. Berhadapan dengan Mahisa Singkir. Akan tetapi gadis yang tidak sabaran ini cepat mendesak. Lekas katakanlah. Hem, engkau jangan dusa dan mengarang cerita. Engkau akan tahu sendiri upah yang bakal kau terima jika berani bohong. Mahisa Singkir menghela nafas panjang, terkenang kembali akan peristiwa yang menyedihkan itu. Diam-diam ia amat menyesal mengapa sangkan dan kaligi sampai hati berbuat seperti itu terhadap saudara seperguruan sendiri. Setelah ia berhasil menekan perasaan, kemudian ia menceritakan peristiwa pembunuhan itu. Namun karena dalam dadanya berkecamuk perasaan tidak keruan maka dalam bercerita ini tidak lancar. Apa? Kakang tanupada, Mahisa Singkir mengangguk. Tiba-tiba saja Sarinda sudah menutup wajahnya dengan telapak tangan, lalu menangis sesenggukan. Tentu saja. Sulit diukiskan betapa perasaan gadis ini saat sekarang, mendengar pemuda yang sudah meucuri hatinya dan selama ini ia cari karena rindu, sudah mati dibunuh oleh kaligis dan sangkan. Mbak Yu, engkau jangan menangis, hibur Mahisa Singkir. Betapa sedih hatiku ketika itu, tidak dapat ku gambarkan. Timbul hasratku untuk membalas dendam dan sakit hati kakang tanupada maupun kakang kebual peradah. Tetapi manakah mungkin aku bisa menang melawan dua orang itu? Mendadak Sarinda melepaskan telapak tangannya. Sedang air matu gadis ini masih membasai pipi yang montok namun ketika gadis ini memhuka mulut, Mahisa Singkir kaget setengah mati. Pengecut. Engkau pengecut. Mengapakah sebabnya? Engkau tidak berani membela orang tak bersalah? Mati membela kebenaran lebih berharga dibanding mati sebagai pengecut. Tau. Mahisa Singkir menghela nafas panjang. Kemudian, Mbak Yu, engkau memang tidak salah apabila menuduh diriku sebagai pengecut. Tetapi sebaliknya aku mempunyai pendirian, kalau aku mengorbankan diri, kemudian aku mati, akan merugikan kita dan menyebabkan rahasia ini tidak mungkin bisa dibongkar. Mahisa Singkir berhenti mengambil nafas. Lalu, mengapa demikian? Karena satu-satunya orang yang dapat diajuka sebagai saksi tentang pembunuhan itu ikut mati pula Mbak Yu, terserah penilaianmu. Namun yang jelas sekarang terbukti aku yang benar, karena masih ada gunanya aku ini hidup. Sekarang aku dapat bertemu dengan Mbak Yu, hingga kemudian hari dosa dan kesalahan dua orang itu masih dapat diusut dan dihukum sesuai kesalahannya. Tetapi apakah sebabnya engkau tidak segera pulang dan memberi laporan kepada kakek? Ketika itu aku tidak berani mengambil risiko, Mbak Yu. Mereka mengancam akan membunuh aku jika berani pulang ke Tosari. Mengingat itu maka aku memilih gelandangan sambil menunggu kesempatan. Mahisa Singkir tidak berani berterus lerang, dirinya berguru kepada Mpu Anu Sadwipa. Huh, huh, bangsat busuk kaligis dan sang kandesis sarindah geram. Akan datang saatnya aku membunuh dua murid durhaka itu. Hem, pantas yang lain sudah pulang, tetapi kakang tanupada dan kebual peradah dan juga kak sendiri tidak pulang. Hem, tahukah engkau? Ananto juga mati dibunuh oleh dua berdebah itu? Mahisa Singkir berjingkrak saking kaget. Benarkah itu? Mengapa tidak betul? Sangkan dan kaligis bertugas bersama Ananto. Tetapi mereka pulang tanpa Ananto dan lapor kepada kakek, bocah itu mati tergelincir masuk jurang. Manakah mungkin? Siapa dapat percaya? Huh, dosa dua orang itu bertumpuk. Mereka pun sampai hati memfitnah diriku. Memfitnah apa? Memfitnah diriku meracun tamu. Akibatnya kakek marah sekali dan akan membunuh aku. Ah Mahisa Singkir berjingkrak kaget. Mengapa bisa begitu? Hem, itu bisa terjadi karena waktu itu aku sedang pergi. Begini, aku gelisah memikirkan kakang tanupada yang belum juga pulang, dan maksudku akan menyongsong. Nah, di saat aku pergi itulah dua bangsat itu meracun tamu, kemudian memfitnah diriku. Aku tidak sabar lagi, lalu pergi mencari bangsat itu. Dan kau, hayo sekarang ikut aku sebagai saksi. Ah, Mbak Kiyu, Mahisa Singkir kaget berbareng bingung. Kiranya, tidak baik apabila aku menyertai engkau pergi mencari dua orang itu. Aku, aku takut. Tanda petik. Gadis ini sekarang terkekeh. Hai hai hik, mengapa takut? Toh ada aku yang akan melindungi keselamatanmu dari ancaman mereka. Mahisa Singkir menggelengkan kepala, tidak Mbak Kiyu. Aku mohon jangan memaksa aku dalam masalah ini. Mbak Kiyu, kasihanilah diriku ini dan biarkanlah aku pulang ke Tosari saja, melapor kepada guru. Dengan demikian engkau terbebas dari tuduhan itu dan agar guru tahu pula tentang pengkhianatan dua orang itu. Sarindah memandang Mahisa Singkir dengan matemendelik. Gadis ini tidak senang perintahnya dibantah orang. Namun sejenak kemudian dia menghela nafas dan kemudian berkata, Hem, baiklah jika demikian. Laporkanlah juga kepada kakek, aku takkan pulang sebelum dapat menyeret dua orang murid durhaka itu. Nah, itu lebih bagus, puji Mahisa Singkir dengan lega. Biarlah guru sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Baiklah. Kita sekarang berpisah dan sampai ketemu. Itulah yang terjadi. Dan itu pula sebabnya Sarindah dapat membongkar rahasia pembunuhan atas diri Tanupadal dan Keboh Pradah, bersumber keterangan Mahisa Singkir.